Terima kasih untuk sudah mengundang saya di sini. Saya seperti Prof. Ari juga sudah ada pidato yang langsung saya buang juga. Karena saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjadi sesi kerja pertama selama 4-5 tahun ke depan ini. Pertama saya harus bilang bahwa saya ini bukan alumni-nya UI tapi orang tua saya, bapak, ibu, dan seluruh keluarga saya, om-om, dan tante-tante saya semuanya hampir eksklusif alumni UI. Jadi saya ini sebenarnya produk UI juga. Dan saya rasa saya tidak akan bisa mencapai sampai segini di depan bapak-bapak ibu-ibu kalau tanpa UI gitu. Jadinya ini suatu hal yang spesial buat saya bisa berdiri di sini. Pertama yang saya ingin ucapkan kepada Prof. Anies adalah terima kasih untuk semua dampak positif yang telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. seperti pencapaian di QS ranking yang meningkat. Tapi yang terutama buat saya yang paling saya banggakan itu adalah yang impact ya dari Times Higher Education Impact Award yang nomor 80 itu. Itu buat saya malah lebih penting lagi karena bukan ranking tapi dampak real terhadap Sustainable Development Goals. Terima kasih Pak. Saya tidak akan mengecilkan tantangan ke depan ini seperti apa. Saya harus real dengan bapak-bapak ibu-ibu bahwa perubahan di dunia industri, perubahan di dunia teknologi, perubahan di dunia budaya ini akan semakin cepat, semakin rumit dan semakin tidak bisa dipredik. hal-hal yang tadinya simpel menjadi tidak simpel pada saat ini arahan Pak Presiden adalah SDM unggul ini harus diterjemahkan secara konsisten bukan hanya kepada para kementerian bukan hanya kepada para perguruan tinggi dan dosen dan mahasiswa tapi untuk seluruh masyarakat SDM unggul. Ada salah satu mentor saya pernah bilang sama saya kalau semuanya jadi prioritas artinya tidak ada prioritas. Jadi saya disini step pertama saya adalah untuk memberitahukan prioritas di perguruan tinggi itu sama-sama di kementerian kami sama juga dengan arahan Pak Presiden yaitu apa? SDM unggul kalau kita menganalisa apa dampak terbesar yang perguruan tinggi bisa lakukan untuk meningkatkan SDM unggul itu simpel jawabannya adalah pencetakan pemimpin-pemimpin masa depan kita artinya mahasiswanya jadi Bapak Ibu step pertama adalah untuk pertama menyadari bahwa prioritas utama adalah proses pembinaan pembelajaran dan pencetakan karakter mahasiswa di dalam perguruan tinggi Bapak Ibu kita boleh memang tridharma tapi untuk 5 tahun ke depan prioritas nomor 1 adalah pada saat mahasiswa itu keluar dia bisa apa dia sesukses apa dan karakter dia seperti apa saya simplify Pak prioritasnya agar semua keputusan keputusan mengenai dari dosen keputusan anggaran keputusan regulasi keputusan kelembagaan semuanya harus difilter dari apa dampaknya ini kepada mahasiswa kita oke memang ini selama ini semuanya universitas itu dikejar untuk mengerjakan hampir 100 hal yang berbeda untuk negara ini tapi untuk 5 tahun ke depan mencetak pemimpin-pemimpin masa depan kita itu adalah prioritasnya kedua kita memasuki suatu era dimana hal-hal yang sifatnya kemarin formal dan memberikan suatu proksi daripada kualitas yang sekarang harus kita pertanyakan kita memasuki era dimana gelar tidak menjamin kompetensi kita memasuki era dimana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja kita memasuki era dimana akreditasi tidak menjamin butuh kita masuk kepada era dimana masuk kelas tidak menjamin belajar ini hal-hal yang harus segera kita sadari harus segera kita akui dan kalau kita tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai isu-isu ini kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah lain ini yang harus kita challenge interpretasi kementerian pendidikan dan kebudayaan terhadap visinya pak presiden adalah dua hal satu adalah merdeka belajar yang kedua adalah guru penggerak disini kata guru bisa disubstitusi untuk dosen penggerak oke jadi sama aja guru penggerak dosen juga guru kemerdekaan belajar itu apa artinya kemerdekaan belajar itu artinya kemerdekaan di setiap jenjang unit pendidikan kita kita memasuki paradigma baru dimana pemerintah akan memilih untuk memberikan kepercayaan kepada institusi-institusi pendidikannya memilih untuk memberikan kepercayaan memberikan kebebasan memberikan otonomi tapi dalam era ini ekspektasi saya adalah kemerdekaan itu harus turun terus lembaga perguruan tinggi merdeka dari berbagai macam regulasi dan birokratisasi ya birokrasi lalu kebawah lagi para pendidik dan dosen juga dimerdekakan dari birokrasi kelembagaan perguruan tinggi dan yang terpenting mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar sesuai kepentingannya sesuai kemauannya sesuai interestnya dia lima tahun ke depan gak akan nyaman sama sekali untuk berbagai macam institusi pendidikan karena perubahan ini tidak mudah tapi kalau kita mau perguruan tinggi kita semakin relevan dan masih bisa berdampak positif kepada mahasiswa kita pada saat dia keluar kita harus melakukan perubahan ini kalau bapak ibu menganalisa coba saja melakukan analisa korelasi antara prodi dan karirnya semua lulusan UI mohon dikaji pasti dilihat pasti saya sudah tahu jawabannya pasti korelasinya itu sangat gak jelas maksudnya semuanya pasti kalau dia mengambil pelajaran ini kerjaannya lain dan lain-lain kalau kita sudah mengetahui itu contoh saya hubungan internasional S1 tapi karir saya di teknologi dan di banyak bidang yang lain yang berbeda artinya apa yang kita pelajari apa prodi yang kita lakukan itu sering sekali hanya starting point kita lalu kenapa kita tidak memberikan kemerdekaan para mahasiswa kita untuk mengambil berbagai macam hal di dalam kampus di luar prodi di luar fakultas di luar kampus inilah yang namanya kemerdekaan mahasiswa kedua adalah untuk merubah paradigma dosen menggurui dosen memberikan ceramah dosen memiliki informasi dan memberikannya kepada mahasiswa berubah menjadi dosen memfasilitasi pembelajarannya mahasiswa secara independen di pidato saya saya mention guru penggerak ada juga dosen penggerak ciri-cirinya dosen penggerak itu hampir sama sama guru penggerak dosen penggerak kalau melihat anaknya kapabilitasnya melampaui ilmu dia dia merasa bangga dan bukan terancam dosen penggerak akan lebih banyak belajar dan menanyakan pertanyaan dari mahasiswanya daripada dia memberikan ceramah mengenai ilmunya dosen penggerak akan mencari ilmu baru secara otomatis dan akan mencari orang-orang lain yang juga tepat untuk bisa meningkatkan pembelajaran kelasnya dan mahasiswanya dosen penggerak akan merekam ceramahnya sebelumnya biar gak buang-buang waktu di kelas dan agar di dalam kelas langsung dengan sesi debat diskusi maupun kerja kelompok dosen penggerak akan mengerjakan berbagai macam proyek di luar tapi melibatkan siswanya mahasiswanya agar mereka dapat pengalaman yang real gak semua orang pasti setuju dengan approach ini tapi kalau kita menanyakan diri kita satu pertanyaan saja apakah setiap jam mahasiswa di kampus UI itu relevan untuk masa depannya atau tidak kalau kita menanyakan itu dalam semua jenis aktivitas kita saya yakin kita bukan hanya menjadi yang salah satu yang terbaik di Asia Tenggara tapi di panggung dunia pun UI dan perguruan tinggi Indonesia bisa menjadi unggul di panggung dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh